Seorang bocah berusia 11 tahun berinisial RF, dilaporkan tenggelam di Sungai Bedadung Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember, Jawa Timur, pada Selasa, 2 Mei 2023, sekira pukul 13.10 waktu setempat. Bocah yang tinggal di perumahan bumi Tegal Besar saat itu tenggelam di area sungai tersebut bersama dua temannya, yang bernama RS, 9 tahun, dan GA, 10 tahun. Namun dua temannya itu berhasil diselamatkan warga, sementara korban hingga kini masih dicari keberadaannya oleh tim SAR. Zaini, warga sekitar mengungkapkan tiga korban tersebut awalnya titip sepeda di rumahnya. Mereka izin untuk bermain di pinggir sungai, utaranya rumah sakit Ibi Jember. Menurutnya, saat itu korban yang bernama RS dan GA berhasil diselamatkan, namun satu korban lain hingga kini belum juga ditemukan. Saat ini, kata Zaini, pencarian masih dilakukan tim SAR, setelah kejadian ini dilaporkan kepada Basarnas Kabupaten Jember. menurut saya bahwa temannya hilang, yaitu saya dengan anak buah saya turun, cek lokasi, ternyata memang yang satu enggak ada, anak yang paling besar, sekitar kelas 4 SD itu. Nah, setelah itu, kebetulan yang satunya bisa menyelamatkan, cuma dengan wajah ketakutan sudah. Bisa saya selamatkan juga, saya andakan ke sana, cuma sampai sekarang, kira-kira sudah sampai 2 jam ini ya, dari kejadian awal, yang satunya belum muncul. Sekarang sudah dipindah lanjut oleh tim Basarnas, setelah lagi mungkin dicari. Tiga orang, korbannya tiga orang, yang mandi tiga orang, cuma yang enggak ada satu. Umur sekitar kalau kelas 4, ya 10 tahunan. 11. Enggak hanya tenggelam kalau dia, karena di sini dalam, kedalaman bisa mencapai 5 meter. posisi ada di sini anaknya? Ada. Ini, ini. Ada. Duduk di belakang sama bos temen gitu. Terus apa lagi? Namanya? Kalau saya, nama lengkap Muhammad Zaini. Panggilannya Pak Zen. Ya, ya, ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.